Coba kamu pikir, kamu bilang sama Bu Siska, kalau anaknya yang hilang selama ini yang bernama Cahaya adalah aku. Kafka, Kafka, itu sama sekali gak masuk akal. Itu konyol. Kenapa jadi bingung kayak gini ya? Ayudah, aku gak punya waktu lagi. Dan nanti pasti khawatir. Ibu, cinta harus pergi. Maafin cinta ya Bu. Cinta gak bisa jagain Ibu. Tapi walaupun cinta gak di sisi Ibu, cinta akan selalu berdoa Bu. Biar Ibu cepat sembuh. Ibu harus sembuh ya Bu. Cinta sayang sama Ibu. Cinta. Itu kamu ya. Cinta. Cinta. Biar kamu ya. Kamu bukan, nak. Cinta. Kamu disini ya. Bu Siska gak boleh ngeliat aku. Kamu betul-betul cinta. 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 Tunggu. Cinta. Aku gak salah. Barusan aku melihat cinta. Aku males ngomong sama kamu. Percuma. Nonacaya boleh saja mengejek saya. Tapi yang namanya ikan, walaupun ditutupi, baunya tetap saja tercium. Lihat saja. Suatu saat nanti saya akan mengetahui yang sebenarnya. Dan pada saat itu Nona tidak akan bisa mengejek saya. Kurang ajar. Dia masih aja gak mau nyerah. Kafka bisa menjadi penghambat untuk rencana yang sudah aku susun bersama mama. Naya. Kamu dari mana? Kenapa tiba-tiba saja kamu tidak ada di ruangan ini? Aku, aku dari toilet nih. Toilet? Amara. Amara sudah dipindahkan ke kamarnya. Oh. Amara baik-baik aja kan, Nih? Kita dokter sih. Ya, dia baik-baik aja. Syukurlah kalau Amara gak apa-apa. Aku khawatir banget kalau sampai terjadi apa-apa sama Amara. Kakak. Kakak. Tadi ada Cinta datang ke sini. Ibu lihat dia. Cinta? Tapi, Ibu tegur dia. Dia gak ngomong apa-apa. Dia buru-buru pergi. Apa jangan-jangan dia masih marah sama Ibu ya? Ibu tunggu sini ya, Bu ya. Aku akan susu. Mungkin aja itu benar-benar cinta, Bu. Ibu ya. Benar gak sih Ibu ngeliat Cinta? Tapi, kalaupun benar, apa maksudnya Cinta datang diam-diam? Untuk apa Cinta menyumyikan dirinya? Aku harus cepat-cepat kembali ke mobil dante. Mudah-mudahan Kafka gak nyusah aku kesini. Gak apa-apa sih, kayaknya sepi disini. Ibu pasti salah liat. Apa mungkin itu benar Cinta? Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga Cinta. Kamu kok lama banget sih? Bu Siska gimana? Tadi Kafka ngeliat kamu? Kayaknya enggak deh. Tapi, Bu Siska kayaknya ngeliat aku. Bu Siska ngeliat kamu? Terus? Terus dia ngomong apa? Enggak, aku gak ngomong apa-apa. Aduh, Cinta. Ini dia nih yang aku takutin. Kalau Bu Siska sampe ngeliat kamu, Bu Siska ntar ngomong ke Kafka. Ntar keadaannya mungkin runjem dong. Salah kenapa dante? Cinta gini loh. Ya Kafka otomatis pasti curiga sama aku. Disangkanya ntar aku nyembunyiin kamu. Yaudah gini aja ya. Kalau Kafka telfon kamu, Nanyain aku bilang, Kamu enggak sama aku. Jadi enggak punya bukti kalau aku di rumah sakit, ya? Oke. Gimana? Ketemu dengan Cinta? Aku udah cari kemana-mana, Bu. Tapi aku tidak menemukan Cinta. Mungkin itu bayangan ibu saja kali. Ada hantai aja bilang sampai sekarang Cinta belum diketemukan, Bu. Iya, kali ya. Tidak bayangan ibu. Soalnya aneh juga. Kalau Cinta dateng, tapi gak ngomong apa-apa sama ibu. Cinta gak mungkin kayak gitu, Bu. Mungkin ibu kecapai, ya. Bu terlalu mikirin Cinta kali. Saya memberitahu, Bu. Kondisi pasien sekarang tidak dalam bahaya. Apa? Tidak dalam bahaya. Dokter, jadi sebenarnya apa yang terjadi, Dok? Pasien tidak benar-benar memakai racun untuk bunuh diri atau semacamnya. Bahkan saya tidak yakin apa pasien memakai obat supaya seperti keracunan. Jadi, jadi maksud dokter, anak-anak saya itu pura-pura keracunan begitu? Saya masih tidak bisa jelaskan, Bu. Tetapi, ada sesuatu hal yang lebih mengkhawatirkan daripada racun itu sendiri. Yaitu, keciwaan dia. Aik, teman gimana? Bagus gak? Dua jempol. Mami percaya banget sama aku. Iya, Mami panik banget mikirin kamu. Dan sekarang, kita tinggal ngatur gimana caranya biar Satri bisa ketemu sama kamu. Cahaya, makasih ya. Kamu tuh udah baik banget sama aku. Aku seneng deh, punya saudara kayak kamu. Sama-sama, Amara. Aku akan menggunakan Amara untuk menyakiti Kamalia. Aku akan bikin seorang anak melawan maminya sendiri. Dante, kita mau kemana sih? Aku mau bawa kamu ke tempat yang aman supaya gak ada satu orang pun yang tahu kamu di mana. Kamu liatin apa sih? Kamu lapar? iya, aku lapar banget nih. Ayo kita makan dulu ya. Rudy. Habis terima SMS kamu, saya langsung ke sini. Ada apa, Mel, kira-kira, Mel? Saya pikir, Cahaya dan Amara sudah mengatur ini semua. Dokter bilang, kalau Amara itu ternyata tidak keracunan, tapi saya juga tidak tahu apa yang dilakukan Cahaya sampai dia bisa benar-benar membuat Amara seperti orang yang benar-benar keracunan, seperti orang yang benar-benar membunuh diri. Jadi maksud kamu Cahaya merencanakan ini? Saya juga tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi yang pasti kita harus cari tahu tentang itu. Tapi satu hal ya, saya sangat yakin sekarang. Cahaya punya alasan lain untuk harus datang ke rumah sakit ini. Kamu gak makan? Enak loh. Aku gak lapar. Kamu aja yang makan. Hmm. Kamu ketahuin aku ya? Enggak. Cinta. 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 Wah. Kamu kenapa sih tiba-tiba marah? Kamu itu ketahuin aku kan? Kenapa? Hah? Karena aku bukan cewek berkelas yang feminin dan jadi kamu malu dan gak nyaman pergi sama aku. Iya kan? Cinta. Sini aku bilang ya. Tadi itu aku emang senyum. Aku emang ketawa-tawa. Tapi aku sama sekali gak ada maksud untuk menghina kamu, jelaki-lekin kamu atau meledekin kamu. Terus tadi kenapa ketawa? Cinta. Malam ini aku tuh bahagia banget. Kau masih ingat kan? Malam terakhir kita ketemu di taman. Aku pikir setelah malam itu kita gak bakal bisa bersama-sama lagi. Gak taunya malam ini kita bisa bersama-sama lagi. Itu yang bikin aku senang. Bohong gak tuh? Gak. Udah kamu jangan ngambak lagi. Gak. 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 Ngapain Kafka ada di tempat ini? Oh, dia masuk ke ruangan itu. Oke, pasti ada seseorang yang dia besuk di kamar itu. Siska? Ada apa, men? Baru deh, baru aja saya yang melihat Kafka ada di rumah sakit ini. Karena penasaran, saya coba masuk ke ruangan yang ia datangi. Ternyata yang di dalam sana adalah Siska. Siska juga dirawat di rumah sakit ini. Ternyata dia lagi jatuh sakit rumahnya. Siska lihat kamu, Mel? Tidak, dia tidak dari saya. Atau mungkin Cahaya dan Amara yang mengatur ini semua? Maksud kamu? Amara kan pura-pura masuk ke rumah sakit karena keracunan. Apa yang Amara dan Cahaya sedang rencanakan? Saya nggak tahu mana yang benar. Tapi yang jelas Amara mengajak Cahaya datang ke sini biar Cahaya bisa ketemu sama Siska. Kurang aja. Kurang aja. Jadi kita sudah dikelabui oleh mereka, Ruth. Ini nggak bisa diterima, Ruth. Ini nggak bisa diterima. Tapi tunggu, Mel. Ini masih dugaan saya. Justru itu yang harus kita selidiki. Kita harus cari tahu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sepertinya ibu dan Cahaya ada masalah, ya? Cerita masalah itu ke aku. Siapa tahu aku bisa bantu, Bu. Kamu tahu kan? Aku sayang sekali sama kamu. Aku nggak mau laki-laki yang paling aku cintai terluka gara-gara aku. Aku senang mencinta. Aku senang akhirnya kamu lupa. Aku ingin doa kamu cinta, Pak. Aku sangat mencintai kamu. Karena itu kalau kamu terluka. Yang tumbuh makar di taman hatiku. Cinta itu indah Seperti pelangi Yang menghiasi langit-langit hatiku Bagaimana Bagaimana Bayanginkan Diriku dan dirimu Bahwa yang kita rasakan Adalah cinta yang tulu Cinta yang suci Adalah cinta yang tak terpisahkan Tapi semuanya itu Nggak ada yang bisa menghentikan aku Untuk terus mencintai kamu Melebihi segalanya Kau adalah Alasan hidupku Dan kau adalah Jawaban Mudah-mudahan Nanti senang ya Dengan apa yang aku lakukan ini Menghentikan Menghentikan diriku dan dirimu Bahwa yang kita rasakan Adalah cinta yang tulu Cinta yang suci Adalah cinta yang tak terpisahkan Tak terpisahkan Tak terpisahkan Tak terpisahkan Tak terpisahkan Kamu di mana cinta Ibu yakin Kalau kamu kesini Tapi kenapa Kamu nggak mau bicara Sama ibu Semaranya Itukah kamu sama ibu nak Sampai nggak mau bicara Ibu nggak marah Sama kamu cinta Ibu hanya harus memilih Di antara pilihan Yang paling sulit Yang harus ibu lakukan Bye-bye Terima kasih telah menonton Mungkin Cantiknya mempeson aku Tak sadar kau merayu Aku Kutul menghentikan hatimu Dan kutipi tidak tahu Tidak dari yang kubuja Mas Ini mangga apa ya? Oh ini, mangga arum alis neng. Oh yaudah, beli dua ya. Dua neng. Bentar neng ya. Berapa nih? 20 ya. 20 ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa pada cinta. Mbak. Jangan kencang-kencang naik motor. Bikin luka orangnya aja. Maaf ya Mbak, maaf. Saya buru-buru. Enggak ada yang luka Mbak. Enggak apa-apa, Pak. Lu lihat nih, seneng. Tuh badannya sampai luka lu. Dimana lu? Nenka, hati-hati ya. Maaf ya. Dante, selamat pagi. Semoga susu dan roti bakar ini bisa gantiin aku ya. Aku pergi dulu ya. Salam cinta. Selalu mencintai. Muah. Masya Allah, cinta kamu kemana sih? Mulai sekarang kalian akan masuk dalam perangkap aku. Jadi gak ada alasan untuk menolak membongkar kejahatan Mami dan Om Budi. Cahaya. 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 Dimana dia? Hah? Dia siapa, Mi? Siapa lagi kalau bukan si gembel satunya. Ayo. Semua ini akal-akalan kamu kan? Kamu kan yang mengatur seni wadah busuk ini untuk melabui Mami. Iya, Kak. Hah? Kalian. Kenapa bengong? Cepat tarik anak itu. Jauhkan dia dari hadapan saya kalau perlu menyiapkan dia atau patahkan dua kakinya supaya dia tidak bisa lagi menemui anak saya. Baik, baik. Satria. Satria. Kamu Satria. Ini apa-apa? Satria. 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 Mi. Apa-apaan sih Mi? Apa sih yang salah dari mereka? Mereka itu saling mencintai Mi. Gak ada yang salah. Kalian anak Mami. So, Jangan halangi Mami untuk melakukan apapun yang menurut Mami terbaik buat kalian. Paham? Mami jahat. Kenapa Mami tegak lakukan ini semuakah aku? Aku mending mati di sini dan mana harus pisah sama Satria. Bawa dia keluar. Satria. Nyambut Satria. Bawa keluar tepat. Satria, Mami. 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 Satria. Ya Allah. Ya Allah. Saya gak mau apa-apa kan? Aduh. 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 Sakit ya. Cepat. 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 Mereka... Bilang dulu sama aku. Gitu ya. Tadi aku pikir kamu kabur kemana lagi. Masa beli buah aja harus bilang? Tuh, dimakan gak rotinya? Tadi aku makan. Tapi aku berhenti makan begitu aku lihat surat dari kamu. Kamu bilang apa? Sebagai pengganti kamu, anggap aja roti sama susu ini. Gitu aku. Ya jelas beda lah. Sampai jumpa. selamat menikmati kalian gak punya perasaan ya mam, aku udah bilang sama mami kan kalau dia itu cuma anak ingkusan yang gak tau apa-apa kamu benar dia hanya anak ingkusan anak bawang yang sudah kamu manfaatin untuk kepentingan kamu kamu sudah cekokin mereka supaya mau berkomplot dengan kamu apa maksud mami aku gak ngerti cahaya kamu kan kamu kan yang mengatur rencana pertemuan Satria dengan Amara dengan pura-pura keracunan ini benar-benar masalah murni karena kebodohan Amara sendiri mami tolong ya mami jangan salahin aku dong kalau memang tidak ada persengokolan diantara kalian hajar dia hajar dia sampai Bapak kalau aku gak menghajar Satria mami pasti akan menduga kalau aku benar-benar otak dari semua ini cahaya kamu berani kamu berani kamu berani hajar dia sampai Babak Belur sampai dia benar-benar jerah dan gak berani untuk nemuin Amara Angkat atak itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian mereka bersaing satu sama lain lalu saling melukai apalagi saling membunuh ya Allah lindungilah anak-anak jauhkan mereka dari segala kejahatan dan keteranayaan maafin aku Satria aku terpaksa melakukan kenapa aku merasa sangat bersalah dengan semua ini puas 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 mami liat aku nyiksa dia atau atau jangan-jangan mami masih belum puas ya yaudah sini sini kasih aku pistol biar aku tembak kepalanya sekali tukang baru juga dibilang kamu kenapa nih? buta ya ini kan kegores yaudah sini perasaanku gak enak kenapa ya? kenapa? gak tau kenapa tiba-tiba perasaanku gak enak aku ke rumah sakit ya sekarang? ke rumah sakit? masya Allah tadi kamu baru aja pergi gak bilang terus sekarang mau ke rumah sakit gitu kamu mikir gak sih disana bangun dan aku serius aku mau pergi Cinta 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 eh kamu yakin mau ke rumah sakit? kamu gak mau mikir dulu nanti aku gak bisa naam perasaan aku ada seseorang yang harus aku lindungin seseorang bu siska masuk ke rumah Cinta kamu sadar gak? tadi malam waktu kamu ke rumah sakit kamu hampir aja ketoloran aku terpaksa harus buang sama Kafka gimana kalau nanti kita ke rumah sakit terus Kafka sampe ngeliat kita berdua? nanti aku jelasin ya hai ho hai 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 selamat menikmati ibu, ibu mau ngapain, ibu bangun, ibu mau pergi, kafka mau pergi kemana, ibu? ibu harus pergi, kafka ibu, ibu jangan, ibu harus tolongin dia, kafka ibu itu ngomong apa sih, ibu siapa yang mau ibu tolongin? ayo, kafka, antar ibu, kasihan dia, tidak ada yang menolong dia di kesakitan, kafka ibu tidak mau anak itu celakaan ibu, ibu, kata daftar ibu itu jangan bangun dan tiba-tiba tidur yang selama ah, sudah ibu, ijrat aja, bu aduh ah mami lihat, mami lihat darah ini apa ini masih belum cukup bukti kalau aku setia sama mami sekarang mami puas oke, jaya untuk sementara ini mami puas sekarang mami bilang ke aku, apa yang harus aku lakuin, ibu aku janji, aku pasti akan lakuin semua permintaan ibu, ibu anda Keliatannya cahaya benar-benar gak terlibat Rudy, kamu jangan mudah tertibu Sayang Saya sangat merasakan Kalau cahaya itu sangat pintar sekali berpura-pura Biar gimana pun juga gue harus satu rencana Supaya cinta bisa masuk ke rumah sakit tanpa diketahui siapapun Kenapa aku seperti menghienati saudaraku sendiri Padahal Satria itu hanya alat untuk melancarkan rencanaku Satria, sebenarnya aku gak tega melakukan hal ini Maafin aku Satria Semua ini salah aku Kenapa aku harus melibatkan kamu dalam masalah ini Aku memang bodoh Satria, aku bodoh Dr. Hari, kepada Dr. Hari, simon ke ruang cempakan 234 Segera pasien membutuhkan pertolongan Itu kan ruangannya mama Jangan-jangan Jangan-jangan mama Ya Allah Lindungilah ibu Selamatkan dia Jangan kau ambil nyawanya Ya Allah Berikanlah pertolongan Tidak dari yang ku puja Tidak dari yang ku puja Kenapa kamu gak tanya langsung aja, Mak Cahaya Tentang rencana apa yang ingin dia lakukan Jadi gak perlu menyiksa anak ini Sampai sepengarap gini Rudy Anak ini coba-coba nipu saya Dia bersekongkol dengan Cahaya Mereka pikir Mereka bisa dengan mudahnya Menipu saya Biarlah Dengan adanya kejadian ini Mereka akan tahu Bahwa saya tidak akan mungkin mudah Ditipu oleh mereka Sekaligus Kasih pelajarankah mereka Kalau saya Bisa bertindak lebih kejam lagi dari ini Sekarang sudah sangat jelas Siapa yang lebih kuat Saya Atau mereka Saya sangat yakin Cahaya sekarang ini takut dengan saya Dan tidak akan berani Main-main lagi dengan saya Buang anak ini Sinta Sekarang kita harus sampai rumah sakit Tapi aku gak akan ngebiarkan kamu turun kayak gini Kita harus punya rencana supaya kamu gak kenapa-napa Kamu ngerti maksud aku kan Dan deh udahlah Aku udah gak punya ide lagi Kalau sampai aku ketemu mereka Aku akan hadapi mereka Pusing tau gak Cinta 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 Masih Allah cinta Aku merasuk banget banget sih Aku gak bisa diapai Kenapa? Mame masih belum puas? Cahaya Mami mau minta maaf sama kamu Karena Mami sudah meragukan kesetiaan kamu Kamu itu anak kesengan Mami Jadi tidak seharusnya Mami bertindak seperti tadi Apa Mami bisa aku percaya? Mami serius Cahaya Mami serius Oke Sebagai tanda permintaan maaf Mami sama kamu Mami Mami mau bersurang sama kamu Sebagai simbol kebersamaan kita Sebagai simbol kebersamaan kita Oke 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 Mami Mami bisa merasakan Perasaan kamu Oke Mami bisa merasakan Mami bisa merasakan Mami bisa merasakan Oke Terima kasih telah menonton 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 Mami jahat Kenapa memintai gak nyakitin aku kayak gini Kamu harap bukan Mami yang melakukan itu Bukan Mami yang nyakitin kamu Tapi kamu sendiri yang melakukannya Sekarang aku tanya Dimana Satria? Dimana Cahaya? Kamu gak usah pikirin mereka Karena mereka sudah Mami singkirkan dari kehidupan kamu Apa? Apa yang terjadi ini? Mami bunuh mereka? Aku tahu nih Mami mampu ngelakuin hal seperti itu Aku harus cari mereka Kamu gak boleh kemana-mana Kamu disini aja Mami 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 Aku mohon Miju sakitin aku Mami 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 lepasin Mami Mami aku mohon Miju sakit Mami Mami Tia Kamu kalau sudah begini Kamu akan noti Mami 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 Bu Ibu harus bertahan Bu Ya Allah Berikanlah keselamatan untuk ibu Pelindungilah dia Ya Allah Sembukanlah dia Nanti kita masuk yuk Kita gak bisa nunggu disini aja Ayo Entah jangan Kamu lihat sendiri tuh Dokter udah nanganin cahaya kan Jadi gak ada lagi yang perlu kamu Kau khawatirin Cahaya pasti sembuh Sekarang kamu tunggu di mobil Takut-takut Nanti kalau ada orang yang lihat Malah keadaannya kan beda Gak mau Aku gak mau kemana-mana Aku mau disini aja Aku pengen tau keadaan cahaya Cinta kamu Kau bandel banget sih Kamu kok masih baik aja mencahaya Jelas-jelas dia udah sering nyakitin kamu Bikin hidup kamu susah Udah merosak cinta kita juga Udah nanti aku gak bisa Gak perlu sama cahaya Kita gak bisa kayak gitu Sekarang kan dia lagi sakit Dan kamu tau kan Dan pasti Bu Siska akan sedih Kalau tau cahaya sakit Bu Siska Kok kamu bisa bilang Kalau Bu Siska Amantir Bu Siska kan sama cahaya Kan gak begitu deket Karena aku pikir Cahaya itu adalah salah satu Putri Bu Siska yang hilang Kom handi Kau kan sama cahaya Saya cerita apa Haji Muka? Muka masalah serius Kamu udah tau kebenaran Kami mencari kaya Anak kandungusis kamu Jangan katakan kepada siapapun Tentang apa yang sudah Mami lakukan sama kamu Mami akan melakukan apapun Untuk mengalahkan kamu Kamu tidak akan pernah bisa menang menghadapi Muka Dia salah satu dari orang yang mencari kaku Jangan-jangan Otak yang lakunya adalah Aku menyejara timu Jangan titik tidak tahu Cantikmu mempeson aku Tak sadar kau merayu Aku menyejara timu Jangan titik tidak tahu